Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya tentang budidaya tanaman hari ini kita akan mencoba aplikasi CMS nah ini CMS yang kita buat hari Jumat kemarin ini waktunya sore hari waktu membuat sekarang kita aplikasikan pada hari minggu di pagi hari nah kurang lebih ini 38 jaman lainnya nah ini punya sudah banyak itu tuh ini yang kemarin tenggelam sekarang sudah terapung ini ini kita aduk ya nanti aplikasinya kurang lebih ini satu liter ini untuk ini satu tembakan terima kasih nah ini saya buat 1 liter 1 liter supaya nanti mudah mengangkat embernya ya ini embernya nanti kita akan dekatkan kesana nanti kita isi air nah ini kan enteng kalau seperti ini kita dekatkan sini gitu ya itu nanti semua kita akan bawa kesini dulu nah ini ember sudah kita dekatkan ke tanaman itu kebetulan ada delapan ember ya yang masing-masing kurang lebih isinya 1 liter jam es nah ini kita hidupkan kerahnya kita isi dengan air jadi nggak berat mengangkat embernya nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini 8 ember sudah terisi semua kita aplikasikan ya kita siramkan ke tanaman seperti ini ini kurang lebih satu pohonnya 4 liter nah itu nanti akan kita siram semua ini ini anggur ini kebetulan enggak bawa buah jadi rencana nanti 2-3 minggu lagi mau dipotong kita buahkan jadi kira kita siram jam es dulu semoga nanti pas dipotong bawa buah yang banyak ini pohon nah ini yang satu baris alhamdulillah kelar ini ini nanti sebelum anggurnya dipotong rencana mau saya siram jam es 2-3 kali ya ini namanya percobaan ya ini namanya percobaan nanti berhasil atau tidak kita lihat hasilnya setelah pruning oh ya ini ada pohon black sapu teh ini kita siram juga nih ya ini mau kering nih semoga nanti ikut bawa buah juga nah sekarang kita coba aplikasikan ke papaya ya ini yang bawa kembang sama nanti alpokat satu pohon kita kasih kurang lebih 4 liter nah ini kalau yang masih kecil 2 liter aja nah ini kalau papaya yang masih kecil ini 2 juga enggak wawannya kalau alpokat yang ini agak gede banyak gak apa-apa nah ini warna alpokat yang kita aplikasikan ini ya apakah dengan GMS nanti tunasnya dapat tumbuh dengan cepat ini kalau yang papaya tadi dari yang kecil sampai yang kembang di sana itu kita lihat hasilnya besok bagaimana ya ya kali ini kita coba aplikasikan ke jambu dalhari dan ini nanti murbi ini jambu dalharinya kita siram kurang lebih 3 kayu matah sedangkan sedangkan murbi nya 2 kayu matah kita akan lihat besok jadinya seperti apa ya kita coba aplikasikan ke bunga juga ya ini bunganya cuma saya coba untuk bunga setengah saja selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya sekarang kita aplikasikan ke jambu ini jambu yang barusan tanam sekitar 3 hari ini pun dari cangkok ya karena masih turun dari cangkok kita siram kurang lebih 1 kayu matah ini ini jambu berbisugar ini gajah pekalongan ini juga sama gajah pekalongan gajah pekalongan kalau ini kiyocok ini juga kiyocok ini berbisugar ya kali ini masih ke jambu kalau ini jambu gajah lampung cuma karena nanamnya agak lama kita bisa siram tidak kalau ini jambu juga jambu taiwan rose apple ini karena sudah lama juga kita siram 3 kalau yang ini jambu mutiara hitam wah rasanya lumayan manis banget ini sudah pernah suah ini karena sudah lama kita siram 3 juga ini juga mutiara hitam semoga setelah disiram siapa tahu nanti bawa buah lagi ini kita coba untuk anggur yang sudah bubuah yang baikonur kemarin ini untuk yang efresh belum langat tanah kita siram juga nanti kita siram sampai sana semua dan ini untuk lahan yang belum kita tanami kita akan siram juga minimal nanti 4 kali setelah itu baru kita tanami nah kurang lebih seperti itu ya aplikasi jadam ke lahan pertanian semoga semoga hasilnya cukup memuaskan sampai disini dulu video kita hari ini semoga aplikasi jadam ini dapat berhasil ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih